Kalau saya itu paling berkesan itu lawan Pak Sokip SKF Saya yang kami jual di bengkel ini ada noken as Terus tanki GL Mini untuk motor-motor herek Terus ada jasa pembuatan rangka, jasa mas ya bukan jual, saya ulangi jasa Kalau bikin motor herek itu berkini itu berapa itu? Ya di kisaran kalau full sama rangka di kisaran angka 20 juta sampai 25 juta Kalau saya itu paling berkesan itu lawan Pak Sokip SKF Di situ kalau lawan Pak Sokip SKF itu betul-betul apa ya mas? Kita apa ya? Saya sama Pak Sokip itu sama-sama niatnya uji kapasitas mesin Tidak ada niatan-niatan judi atau yang lain, tidak ada Jadi bermain sportif Kalau selain itu biasa-biasa saja mas Iya mas, saya sempat kesulitan cari kapasitas joki yang apa ya Yang seperti adik saya Fitro itu Tapi ya itu kembali lagi, tidak ada yang sulit mas Tapi yang sekarang ini kan tiap motor kami nyala, Fitro tidak suruh nyoba Tidak suruh nyoba, mas Hidam sendiri kan rumahnya kan jauh dari bagian kita Semisal apa ya, motor baru nyala Ya takutnya ada trouble-nya, ada kekurangannya Kami pakai mas Fitro dulu Setelah itu finishing, baru masih dah Tapi mas sejenis ini juga pernah ikut kisah juga ya? Tidak pernah dulu, pernah Alhamdulillah sering Pastilah mas, saya sendiri sudah mulai bosen Dengan apa ya, dunia liaran Pengen untuk kedepannya Apa ya, terjun di jalur resmi Ya betul Gimana? Oh namanya banyak mas Yang pertama sapu angin Yang terus yang kedua itu kiageng Ada gajah mada Terus yang terbaru ini namanya cak nopi Terus ada dulu itu kari ayam mada Yang saya namakan kari ayam Soalnya yang punya, suka makan kari ayam Ya spontan aja mas Dulu waktu kasih Apa ya, kasih nama motor itu Spontan Yang penting ada maknanya Positif Setiap motor itu, setiap motor yang kita punya kan Mesti punya ciri khas Juga, ada ciri khas Kalau menurut saya punya karakter sendiri-sendiri mas Iya, saya percaya nggak percaya Motor itu punya hoki dan karakter sendiri-sendiri Ah gini loh Setiap motor itu saya kasih Lafad Allah atau Muhammad itu setidaknya Apa ya Dimanapun kita berada Apapun kondisi kita Kita harus tetap Ingat mas Sama pencipta Dan mungkin Saya ini memang Berbasis Sekolah dari SD sampai SLTA itu kan Di Apa ya Sekolah yang basicnya Islam Terus kuliah juga di agama Pernah di pesantren juga lama Lumayan lama 6 tahun Saya tuh Apa ya Pengen Menyisipkan apa ya mas Norma-norma Islam sedikit lah Di dunia balap Balaap itu sebetulnya Bukan suatu negatif mas Kalau menurut saya Balaap itu positif Apa ya Seorang mekanik tuh Menurut saya Seorang seniman Seniman mesin Mungkin Pandangan Pandangan Orang-orang kan Balap itu Cenderung dengan negatif Padahal itu enggak mas Misal kita Bikin mesin Kita tuh mikir mas Konsep apa yang kita buat Enggak sembarang loh mas Bikin mesin Sama halnya Kita bikin rumah Kan apa ya Biasanya Sang ak Apa Arsitek Bikin gambarnya dulu Baru diterapkan Sama Saya Kalau Mau bikin motor Dengan CC Berapa Itu saya konsep dulu Biar enggak kesulitan Pada waktu finishing Kalau Spek paling ekstrim Itu Pernah enggak mas Sejarah gue Jadi spek paling ekstrim Kalau rata-rata Orang menganggap saya itu Orang ekstrim malahan mas Tapi Saya belajar Dari hal yang kecil Bukan langsung yang ekstrim Dulu Rival-rival Balap saya itu Rata-rata Sudah pakai Barang yang besar-besar Saya malah Kecil-kecil Tapi sekarang Apa ya Orang-orang itu Mandang Saya ini Pakarnya ekstrim Kalau di RR Kalau di musim ini Ini kan Apa ya Request dari Salah satu Beat crew kami mas Kebetulan Beat crew kami kan Sudah meninggal Jadi saya segerakan Untuk memensunkan Sabangi dulu Setelah kejadian Balap sama Fingar nganjung Kunci Saya menghadapi musuh Saya belajar dari pengalaman Yang dulu-dulu mas Yang penting Yang nomor satu Tidak meremehkan Kalau kita meremehkan musuh Itu paling bahaya mas Tetap pede kok Lawan siapa saja Kita pede Yang penting kita tidak menganggap remeh Saya SD di Madrasaib Tidak iya Tepatnya di depan bengkel ini Terus SMP Saya di pesantren Sama sekolah Madrasa Sanawiya Di Sudarjo Kota Terus setelah tamatan Madrasa Sanawiya Sama di pesantren Langsung Ngerusin Di pesantren Singosari Malang Sama sekolah Madrasa Alia Atau SLTA Setamat dari Mondok Sama SLTA Di Singosari Malang Saya nerusin S1 Di Institut Agama Islam Negeri Surabaya Nganggil Fakultas Da'wah Jurusan Komunikasi Penyelaran Islam Alhamdulillah Sarjana Sosial Islam Sekarang Insya Allah Kami sudah pernah kirim Di berbagai penjuru Daerah Indonesia Papua, Kalimantan, Padang Insya Allah Hampir setiap hari Ada kiriman Ya sama Alhamdulillah Sama Kapan selatu rahmi Semuruh ronda mas Kalau selatu rahmi Nunggu pandemi Selesai mas Ya Negara kita Lagi ada pandemi Insya Allah Setelah pandemi Mungkin Apa ya Teman-teman yang lain Bada kipu Kapan main Kapan main Insya Allah ya Apa ya Mas Titor sendiri Pengen Pengen sparing Kita pengen sparing Biar gak Sebal Sepi balap Tapi Saya sama mas Titor Ini kan Paham mas Kondisi negara kita Seperti apa Dan kita Apa ya Nunggulah Mas Titor sendiri Request saya Seperti itu Oh kalau Persikot gak ada Saya sama mas Titor Itu Sama-sama slow Iya Kalau mas Titor Mas Titor Jatuh Pernah mas Memang Kalau Semenjak Motor Dinaikin Fitri itu Rasa was-was Rasa ketakutan Itu tinggi mas Soalnya Awalnya Dulu balap itu Tanpa Sepengatan orang tua Mas Gak boleh Kalau tau Gak boleh Tapi Apa ya Kita Pengen Bisanya Gakない Jatuh Selesa